Halo guys, bersama saya lagi dalam All Right Nopal Channel. So, hari ini sahabat-sahabat semua, siapa yang tidak kenal dengan Hasan Karim, yang setiap hari meroyan, kalau sebelum ini tular kerana beliau campur tangan dalam pati lain, hari ini beliau pula mempertigaikan tindakan daripada YB Fahmi. Bagi saya sahabat semua, tua atau muda itu bukan penentu yang anda akan setia dalam perjuangan hari ini. Ya, khususnya perjuangan reformasi dalam pati keadilan rakyat. Terbukti, kita boleh lihat sebagai contoh Azmin Ali, yang dahulunya bersama dengan pati yang begitu bersemangat, tetapi kerana jawatan kuasa uang ringgit, mereka sanggup mengkhianati mandat rakyat, meninggalkan pati keadilan. So, hari ini Hasan Karim menegur kononnya YB Fahmi masih belanjar, Surendran sudah berjuang di jalanan. So, siapa Surendran? Kalau kita imbas beberapa hari yang lalu, Surendran ini adalah pemimpin, presiden di dalam pati PKR sebelum ini, sebelum beliau berundur, belum dikira berundur lah, tapi ahli PKR, tapi tidak aktif sahabat semua, tidak sumbangan dan sebagainya, hanya kerana beliau tidak dipertandingkan dalam PRU yang lalu. Dan akhirnya, semasa YB Fahmi menegur Hasan Karim, beliau pula mempertikaikan kenyataan daripada YB Fahmi ini. Dan akhirnya, kerana merajuk, beliau mengatakan beliau keluar daripada pati. Dan dia sendiri menyatakan, dia tidak aktif, tidak sumbangan. Hari ini, ya hari ini Hasan Karim pula menegur, katanya, Maaf Fahmi masih belajar. Ya mudah, bukan penentu, kamu setia atau tidak dalam perjuangan. Sudah lama dalam perjuangan, bukan menentukan juga, kamu seorang yang boleh, bertahan dalam perjuangan reformasi hari ini. Kita boleh nampak, sahabat-sahabat semua. Ya, antara, bukti yang jelas di depan mata kita. Jadi pemimpin PKR itu, tidak wajar bersikap seperti, kacang melupakan kulit, atau lupa jasa, dan sumbangan bekas naib presiden PKR, Inge Surindran. Itu antara kenyataan, daripada ahli Parlimen Pasir Gudang, Hasan Abdul Karim, yang berkata, Surindran berjuang sejak pati ditubuhkan, pada tahun 1999, bermula sebagai pembangkang, sehingga berjaya menjadi, kerajaan persekutuan sekarang. Ini, kita tidak nafikan perjuangan beliau. Tapi yang menentukan, sama ada beliau layak, bersama dengan pati ini adalah, beliau meninggalkan pati, perjuangan ini, atau sebaliknya. Jadi, Hasan berkata, malah tidak dinafikan, Surindran pernah bersama-sama, mengharungi, susah payah perjuangan PKR, di peringkat awal, termasuk turun di jalanan, dalam menuntut keadilan, ketika era gelombang reformasi. Itu antara kenyataan, daripada Hasan Karim, katanya, kita ada pepatah, jangan kacang lupakan kulit, ya apabila kita sudah lupa, lepas jembatan, jangan tongkat dibuang. Sebelum adanya, generasi baru, dalam kepimpinan PKR, Surindran sudah ada di jalanan raya, untuk perjuangan reformasi. Soalnya, memang kita tidak, pertikaikan perjuangan, yang beliau telah sumbangkan. Tapi soalnya, adakah beliau masih setia, dengan perjuangan reformasi hari ini? Dengan memberikan alasan, hanya karena, pemimpin veteran ini, ditegur, seperti Hasan Karim ini, ditegur oleh, YB Fahmi yang lebih muda. Mereka pula meroyan. Hasan Karim sendiri menyatakan, kalau mau, pecatlah saya. Kenakan setindakan disiplin. Ini kenyataan yang, sembrono sahabat-sahabat semua. Kenyataan pemimpin veteran, yang menunjukkan, betapa ego dan sombongnya, mereka hanya karena, mereka menganggap, mereka lebih banyak makan garam. Kadang-kadang, lebih banyak makan garam ini, banyak penyakit yang timbul, daripada orang muda, yang sikit makan garam sahabat-sahabat semua. Jadi, Hasan berkata, beliau bukan seorang yang sentiasa, menghebarkan apa yang dilakukan sebelum ini, atau ketika ini. Namun saya yakin, dengan perjuangan beliau katanya. Jadi, generasi baru, macam Ketua Pendangan PKR, YB Fahmi masih di universiti, tapi masa itu, kita tidak kena tangkap. Kita kena pergi mahkamah, kata yang ditemui, pada masjid, menambahkan bayi, di Taman Impian, Heng, Kudai, di sini hari ini. Kemarin, YB Fahmi juga, Ketua Pendangan PKR, mengingatkan Sirendran, yang mengumumumkan, keluar parti sehari sebelum itu, untuk mengamal disiplin dalam parti, ketika menyuarakan pandangan. Beri ini, berikutan Sirendran mengkritik, sikap pemimpin PHC, yang berdiam diri, berkaitan dengan, siasatan hasutan, terhadap bekas, Ali Parlimen Damansara, Tony Pua. Tony Pua, di siasat, berhubung catatan di Facebook, yang mengkritik, ya, keputusan, ya, lembaga pengampunan, mengurangkan hukuman penjara, Najib Razak. Dan, Wabi Fahmi juga, Menteri Komunikasi, menghormati keputusan keluar parti itu. Namun, mendakwah, Sirendran tidak dicalonkan, dan sudah tidak aktif, sejak pilihan raya umum, yang ke-14, maka mungkin, bekas pemimpin tertinggi PKR itu, merasakan sesuai, untuk berjuang, menggunakan platform lain. Nah, di mengulau selanjut, Hasan berkata, adalah tidak wajar, untuk mengkritik, keputusan Sirendran, dan sebaliknya, menghargai termasuk, pernah menjadi peguam, kepada Datu Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, sepanjang Sirendran, yang berada dalam parti, tidak pernah menimbulkan masalah, dan sikapnya, yang berdiam diri, bukan bermaksud, tidak aktif. Apa dia, coba pertahankan, ya, Sirendran sendiri, mengaku, dia tidak aktif, tidak banyak terlibat, tidak banyak memberikan sumbangan. Ini, orang tua pun, eh, satu, saya tidak tahu, apa sebenarnya maksud, yang coba disampaikan oleh Hasan. Adakah beliau ini, coba mencucuk parti ini? menghargakan parti keadilan ini? Mungkin itu yang, cuba dilakukan oleh pemimpin ini. Mungkin juga kecewa, karena tidak diberikan jawatan, dan sebagainya. Banyak persoalan, sahabat-sahabat semua. Anda boleh berikan komen anda. Dan, Hasan juga berkata, dia pemimpin yang bagus, dan intelektual. Bagilah sedikit ucapan, terima kasih atas jasanya. Jangan kata, kalau you nak berhenti, berhentilah. Kena ingat, orang-orang lama, dalam pikir yang berjuang, masa itu pikir tidak menjadi, kerajaan duduk di, jalan raya katanya. Sirendran dan bekas, E.R. Sivarasa juga adalah, orang yang berulang alik, jumpa naras masa Anwar, dalam penjarah katanya. Itu kita tidak nafikan. Kalau kita lihat, kelihatan Fahmi, beliau tidak menyatakan, tidak menghargai, kepada usaha, yang dijalankan oleh Sirendran ini. Cuma, beliau menjawab secara, secara direct, apa yang dimahukan oleh Sirendran, yang mau untuk melepaskan jawatan, ataupun, keluar dari pikir, hanya karena beliau tidak aktif, dan merajuk, karena ditugur, dan sebagainya. Adakah pemimpin seperti ini, yang kita mau, sahabat-sahabat semua. Bagi saya, orang pemimpin seperti ini, kalau mereka, mau meninggalkan pati, seperti Azmin Ali, Zoraida, dan banyak lagi, pimpinan pikir, yang mengkhianati mandat rakyat, kita persilahkan, perjuangan mereka, kita ingat, semula. Perjuangan mereka, kita pahatkan, kita ucapkan terima kasih mereka. Jadi, itu dia, sahabat semua. satu perkara yang, amat-amat, apa ini, mengejutkan, Hasan Karim, masih tidak berdiam diri, Hasan Karim, masih lagi membuat provokasi, bagi saya itu, ini jenis satu provokasi, kenapa beliau tidak boleh, menerima, teguran, dan sekarang ini, menjadikan surrender, pula, sebagai satu alasan, yang untuk mempertikaikan, keputusan, ataupun kenyataan, daripada, YB Fahmi ini, sahabat-sahabat semua. Jadi, agak mengejutkan, tapi inilah, realitinya, seorang pemimpin. Dari awal, sahabat semua, bagi saya, apa yang saya nampak, kepada, Hasan Karim ini, ya, walaupun, ada juga kenyataan, beliau yang memuji, kerajaan ini, tapi kebanyakannya itu, lebih kepada, mengkritik, menyerang, dan sebagainya. Ya, bagi saya, menyerang, parti keadilan, itu mungkin, bukan satu masalah, isu besar, sebab dia berada dalam parti, jadi jelas, ya, itu tanggung jawab dia juga, untuk memperingatkan parti. Tapi, seperti mana yang dilakukannya, untuk menyerang parti lain, menyuruh parti lain, untuk tukar kepimpinan, itu satu perkara yang, amat-amat, tidak bertanggung jawab. Satu kenyataan, sembrono, sebagai seorang pemimpin veteran, yang harus berfikir, terlebih dahulu, sebelum membuat kenyataan, eh, sehingga beliau, terlepas daripada, landasan keretapi, ini antara satu perkara yang, harus difikirkan. Adakah Hasan Karim ini, eh, bertujuan untuk, memperandakan, kerajaan hari ini, adakah Hasan Karim ini, memperakperandakan, parti keadilan rakyat, itu persoalan, yang menarik, untuk kita fikirkan, bersama sahabat semua. Alright, jadi kita habiskan, ya, cerita berkaitan dengan, Hasin Karam ini, ha, Karam lah dia mungkin, ya, satu ketika nanti. Apa pandangan anda, berkaitan dengan kenyataan beliau, dengan, kenyataan tindak tanduk, kepada individu ini. Anda boleh berikan komen, pandangan dalam ruangan komen. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribasa mengatakan, tanpa pengangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa mulanya, tubuh dadah, tanya selera. Sekian jadi pada, Nopet Channel. Sekarang kita berjumpa lagi, dalam info dan update, yang seterusnya. Sekian, bye-bye. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.